There is so much bad news in the world right now, but no matter what, we have good news, and that good news has a name, and that name is Jesus Christ. There is good news for the captive, good news for the shame, there is good news for the world. Merdeka, Shalom Tanjung Duren, senang sekali berjumpa dengan Anda di Minggu Merdekaan Kita. Untuk Anda yang baru pertama kali hadir, kami tentunya mengucapkan selamat datang. Dan jika ada pertanyaan seputar pelayanan gereja, Anda dapat langsung menghampiri asyir di dekat Anda, dan mereka akan dengan senang hati membantu Anda. Dan langsung saja berikut ini beberapa kegiatan gereja ke depan hanya di dalam Tanjung Duren Update. Oh how sweet the sound, oh how... I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back Untuk baptisan air, selalu diadakan tiap bulan, setiap minggu ketiga, dan wajib mengikuti pengarahan bapti. Pendaftaran baptisan air satu minggu sebelumnya. Sekolah Minggu Sekolah Minggu mengundang para orang tua untuk hadir pada acara kenaikan kelas. Akan ada pembagian rapor, pengumuman anak-anak berprestasi, dan performance dari anak-anak sekolah minggu. Kenaikan kelas akan diadakan pada hari Sabtu 25 Agustus 2018 pukul 9 pagi di ruang ibadah lantai 3. Tentu saja, untuk memberikan penghargaan bagi anak-anak sekolah minggu yang telah mengumpulkan kupon selama satu tahun terakhir, Mereka dapat menukarkan bermacam-macam hadiah dengan makanan, mainan, dan alat-alat tulis di Bazar Sekolah Minggu pada hari Minggu 2 September 2018 Dimulai pada pukul 10 pagi di lantai 2 dan lantai 3. Kurang dari 2 minggu lagi, retret pemulihan akan diadakan bagi Anda dan keluarga Anda. Ya, retret HMC akan diadakan di puncak dan berikut infonya. Shalom, sebelum ikut HMC, gue punya karpaitan dengan Tuhan. Gue merasa di saat gue membutuhkan Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Jadi gue melangkah dengan kekuatan gue sendiri. Semakin gue melangkah dengan kekuatan gue sendiri, gue merasa itu semakin menjauh dari Tuhan. Di saat gue melakukan dosa terus, gue terus melakukan dosa dan menjauh dari Tuhan. Dan di acara HMC ini, yang selama ini gue pikir Tuhan itu menjauh dari gue, Tuhan itu menunggu gue untuk datang lagi. Gue ketemu Tuhan di saat HMC. Tuhan itu tangannya ternyata giniin gue. Bukannya Tuhan yang menjauh dari gue, gue yang menjauh dari Tuhan. Dari situ gue benar-benar terima lawatan Tuhan, luar biasa. Tuhan selama ini ternyata sayang sama gue. Masalah demi masalah, gue lewatin ternyata bukan dari kekuatan gue. Itu semua dari kekuatan Tuhan. Sekarang, waktunya bagi Anda untuk Tuhan pulihkan. Jangan nanya gue. Kesaksian yang luar biasa. Kami pun mengajak Anda untuk ikut bergabung dalam retret pemulihan HMC yang akan diadakan dalam 2 minggu lagi. Pendaftaran sudah dibuka dan dapat dilakukan di kaun terdepan. Dan sekian update untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan Tuhan Yesus pemberkati.